Halo semuanya! Halo! Nah, kali ini kita ada permainan lagi di channel Fuyé Ongko dan permainan sekolah minggu ini sangat seru ya Game sekolah minggu kali ini berjudul Punya Siapa? Gimana tuh permainannya, Kak? Nah, permainannya nanti adalah ada gambar-gambar nih yang di bawah sini sudah digambar sama Karut Nanti teman-teman tebak ya ini gambarnya atau benda yang ada di gambar itu punyanya siapa? Gampang ya, Karut ya? Atau mungkin ada di cerita Alkitab apa? Oke, kita mulai aja dari gambar yang pertama Yang pertama Tada! Oke, ini gambarnya ini ya Ini gambarnya adalah Sob apa ini, Kak? Sob kacang merah Iya, Sob kacang merah Punya Siapa ini? Kita hitung ya Satu Dua Tiga Empat Lima Kira-kira ada yang udah tahu belum nih? Sob kacang merah punya Siapa? Kalau udah tahu, tulis di mana, Kak? Di kolom komentar Atau di pesannya ya Di kolom komentar Oke, Karut Biar nggak lama-lama Jawabannya ini punya siapa? Sob kacang merah di Alkitab Punya siapa, Kak? Punyanya Yaakub Ya, punya Yaakub ya Selanjutnya, sekarang ke gambar yang kedua Gambar yang kedua ya Oke, gambar yang kedua ya Oh, gambarnya ya terbalik Ya, coba Wow Kasih naikkan dikit, Kak Biar adik-adiknya lihat Nah, segini ya Oke, ini gambar yang kedua ini Kayaknya gambar baju yang sangat keren ya Atau gambar baju yang sangat indah Atau di Alkitab? Jubah Ya, dibilangnya jubah apa, Kak? Jubah maha indah Bener Jubah maha indah ya di Alkitab ya Punya siapa ini jubah maha indah? Kita hitung ya Satu sampai lima nih Satu Dua Tiga Empat Lima Oke, Kak Ruth Jawabannya punya siapa jubah maha indah? Yuh Punya Yusuf Iya, ini punyanya Yusuf Oke, Kak Yang selanjutnya Yah, ini mah gampang ya, Kak Ini gampang banget Pasti kaya langsung tahu nih dari cerita apa ya Pasti adik-adik pada tahu ini Iya, ini kayaknya dari cerita Sakeus nih Kayak gini Bukan, Kak Bukan ya Oke, ini Bahtera Punya siapa? Langsung tahu nih, Kak Kue gak usah ngitung lama-lama Hitungnya satu, dua, tiga aja ya Satu, dua, tiga Silahkan, Kak Ruth Jawabannya punya siapa, Kak? NU Iya, punya Nabi Inu Oke Oke, selanjutnya Wah, ini agak susah nih, Kak Nah, agak diturunin dikit, Kak Atau kesini, Kak Biar mukanya Kak Ruth gak ketutupan Nah, ini Selanjutnya ini ya Ini gambarnya susah nih, Kak Ruth Gambar belalang sama gambar apa nih, Kak? Madu Belalang dan madu ya Belalang dan madu Kalau di Alkitab ini menjadi makanannya seseorang, Kak Ayo Orang itu di perjanjian baru apa lama, Kak? Perjanjian lama Eh, bukan Perjanjian baru lah Iya, orang itu di perjanjian baru Iya, orangnya di perjanjian baru Dia makannya belalang dan madu Siapa ya? Siapakah dia? Perjanjian baru makannya belalang dan madu Kita hitung ya Satu Dua Tiga Empat Lima Jawabannya siapa, Kak? Yohanes Pembaptis Oke, yang berikutnya Yang berikutnya Oke, yang berikutnya Nah, ini kayaknya agak susah nih Hitungnya bisa sampai tujuh kali ini Karena ceritanya barangkali ada yang udah denger, ada yang belum Ini gambar dinatang apa, Kak? Gambar apa ya? Bukan kuda kan ini ya Bukan kuda Ini keledai Keledai Iya, ini gambar Keledai ya Gambar keledai tuh Warnanya coklat Nah, keledai ini di Alkitab Ada beberapa cerita Tapi ada satu yang terkenal, Kak Yang katanya keledainya bisa bicara Nah, keledai siapa tuh yang akhirnya dibuat Tuhan bisa bicara Kita hitungnya sampai tujuh deh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Siapa ya? Siapa ya? Nah, buat yang tahu jawabannya Tulis di kolom komentar Nanti Kak Puya atau Karut Kalau misalnya jawaban kalian bener Kakak akan kasih tahu jawabannya ya Betul apa salah Iya Tapi kalau salah juga Kakak kasih tahu Tenang aja Jadi tadi keledai siapa yang bisa bicara ini ya Di Alkitab nih Ada gambar keledai Oke, lanjut Pertanyaan selanjutnya Jadi yang tadi jawabannya nggak ada di ini ya Kita kasih tahunya nanti di kolom komentar Masih rahasia Rahasia Komen dulu Ini gambar apa nih, Kak? Ini Batu, Kak Batu Batunya ada berapa, Kak? Batunya ada lima Batunya ada lima Ada lima buah batu Di Alkitab juga ada ceritanya di perjanjian lama Lima batu licin Nah, punya siapa, Kak? Lima batu licin ini? Aduh Sini, Kak Biar Kak Kak Puya yang pegang sedikit sini Nah, iya Gampang nih Lima batu licin ini punya siapa? Satu Dua Tiga Empat Lima Iya Lima batu licin ini punya siapa? Punyanya Daud Daud Tongkat Nah, di Alkitab itu ada beberapa tokoh Alkitab yang pakai tongkat Atau dibilang punya perungkapannya tongkat Kita hitung satu sampai lima ya Satu Dua Tiga Empat Lima Oke, jawabannya siapa, Kak? Depannya M Musa Iya, Musa Eits, tapi tunggu dulu Yang pakai tongkat itu di Alkitab Selain Musa ada lagi satu nabi di perjanjian lama Juga dia punya perlengkapannya tongkat Kira-kira ada yang tahu atau enggak? Kalau ada yang tahu juga tulis di kolom komentar ya Kira-kira siapakah tokoh Alkitab Selain Musa yang juga di Alkitab punya perlengkapan berupa tongkat Oke, sekian permainan hari ini Game sekolah minggunya Semoga adik-adik bisa jawab dengan tepat Dan buat teman-teman guru sekolah minggu Kalau mau bikin game kayak gini gampang banget Bisa mencontoh gambar yang tadi Tinggal nanti dikasih lihat ke adik-adiknya Bisa untuk main share online maupun main share langsung Oke, gitu aja Kak Ruth ya Iya Oke, dadah Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax